selamat menikmati dalam kehidupan beriman kita saya buat disini mengapa sisa hosti atau hosti yang lebih yang kita sambut dalam perenekaristi disimpan dalam tabernakel saudara-saudari kata sisa disini jangan secara serta-merta kita pahami kita biasa menyebut itu sisa-sisa dari kami nah kata ini konotasinya kurang baik maka kata sisa disini lebih diarahkan maknanya kepada hosti yang lebih bukan hosti yang sisa-sisa tapi hosti yang lebih tidak ada hosti yang sisa-sisa saudara-saudari dalam perenekaristi saudara-saudari bicara tentang tabernakel diharapkan kita selaku umat beriman katolik semuanya kita sudah tahu jangan nanti ada umat yang bertanya yang mana tabernakel itu kalau ada umat yang bertanya tentang yang mana tabernakel itu atau seperti apa tabernakel itu maka barangkali dia datang ke gereja tapi tidak mau tahu apapun yang ada di sana maka saudara-saudari ku terkasih kita selaku umat beriman katolik diharapkan ketika hadir di gereja mengikuti perenekaristi dan juga peren-peren lain ibadat-ibadat yang lain di gereja kita itu harus memperhatikan semua yang ada di dalam gereja kita jangan kita prinsipnya tidak mau tahu jadi apa yang berhubung dengan ajaran-ajaran iman kita hal-hal yang lain benda-benda rohani yang ada di dalam gereja kita semua kita harus kita ketahui saudara dan saudari ku terkasih barangkali umat bertanya atau ada sebagian umat yang bertanya apa itu tabernakel nah mungkin umat pada umumnya sudah paham sudah tahu tentang ini tapi sebagian lagi umat kita umat katolik belum tahu dan paham tentang apa itu tabernakel maka di sini tabernakel itu kata tabernakel berasal dari kata bahasa latin dari kata tabernakulum saya ulangi tabernakel itu berasal dari kata bahasa latin tabernakulum yang artinya ada empat arti di sini pertama kemaalah yang kedua tenda yang ketiga pondok dan yang keempat rumah penginapan penginapan jadi jangan kita samakan oh rumah kami kan tempat kami menginap juga jadi bisa dong disebut sebagai tabernakel itu tidak sama saudara-saudari rumah penginapan untuk tempat tinggal kita yaitu untuk tempat tinggal tabernakel ya tabernakel tabernakel itu fungsinya beda jadi jangan kita samakan rumah sebagai tempat tinggal itu sebagai tabernakel juga saudara dan saudariku terkasih kemudian kita barangkali bertanya kalau demikian apa fungsi tabernakel itu tabernakel itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sakramen maha kudus maka tadi di judulnya kita lihat disana apa atau mengapa host yang sisa atau lebih itu disimpan dalam tabernakel fungsinya adalah ini sebagai tempat penyimpanan sakramen maha kudus jadi host yang sudah dikonsekrir yang tidak semua dibagikan kepada umat masih ada sisa atau lebihnya host itu disimpan di dalam tabernakel dan host itu kita sebut sebagai sakramen maha kudus kemudian saudara-saudariku terkasih kita sampai kepada pertanyaan kita di judul kita tadi itu mengapa host yang sisa itu atau host yang lebih yang kita sambut dalam ekaristi itu disimpan di dalam tabernakel inilah yang mau kita lihat saudara-saudari ada empat alasan mengapa host yang sisa atau host yang lebih itu disimpan di dalam tabernakel alasan yang pertama adalah untuk kegunaan fiatikum untuk kegunaan fiatikum fiatikum itu apa fiatikum itu kata yang berasal dari kata bahasa latin yang berarti bekal untuk perjalanan jadi fiatikum itu berasal dari kata bahasa latin yang artinya bekal untuk perjalanan saudara-saudariku terkasih apa yang dimaksudkan dengan bekal untuk perjalanan ini bahwa host yang disimpan di dalam tabernakel itu akan diberikan atau ya dibagikan kepada umat kita umat beriman katolik atau saudara-saudari kita yang pada saat itu sedang berada dalam kondisi sakratul maut atau hampir meninggal dunia maka mereka ini akan dilayani komuni dengan istilah fiatikum jadi kita tahu atau kita ketahui bahwa orang tersebut saudara-saudari kita tersebut sebentar lagi bakal akan meninggal mereka akan diberikan fiatikum ini jadi disini tujuannya adalah host yang diberikan itu sebagai fiatikum itu akhirnya menjadi bekal perjalanan mereka menuju ke tanah air surgawi begitu indah saudara-saudari jadi kegunaan fiatikum itu adalah sebagai bekal bagi mereka dalam perjalanan mereka menuju ke tanah air surgawi maka itu diberikan kepada saudara-saudari kita yang berada dalam kondisi sakratul maut atau kita ketahui orang tersebut hampir meninggal dunia nah selain itu juga saudara-saudari host yang disimpan di dalam tabernakel itu juga bisa diberikan kepada saudara-saudari kita yang sakit yang tidak sempat hadir ke gereja atau dengan bahasa lain mereka tidak sempat hadir di gereja mengikuti pranekaristi bersama kita karena kondisi kesehatannya terganggu alias sakit tapi bukan sakit yang berat sehingga membutuhkan fiatikum nah ini kira-kira kegunaan fiatikum ini jadi fiatikum itu sebagai bekal perjalanan saudara-saudari kita menuju ke tanah air surgawi kemudian alasan yang kedua adalah untuk kegunaan adorasi adorasi itu penyembahan saudara-saudari dari kata bahasa latin dari kata bahasa latin yang artinya penyembahan adorasi nah saudara-saudari putra kasih bagi mereka yang sudah sering mengikuti adorasi sakramen maha kudus pasti mengetahui apa yang saya maksudkan ini jadi host yang disimpan di dalam tabernakel tadi itulah yang diambil kemudian ditaktakan sebagai sakramen maha kudus dan disana kita akan berdevusi itu melakukan penyembahan terhadap sakramen maha kudus dan hostnya tentu diambil dari tabernakel yang disimpan dari host yang lebih tadi itu alasan yang kedua alasan yang ketiga untuk kegunaan pastoral untuk kegunaan pastoral saudara-saudari kuih terkasih ini dimaksudkan demikian bahwa tubuh kristus yang disimpan itu bisa dipakai untuk dibagikan kepada umat di perayaan perayaan berikutnya jadi mungkin ada satu dan lain hal terjadi disana maka host yang dikonsekrir hanya sedikit maka bisa host yang sudah disimpan di tabernakel itu bisa diambil untuk mencukupi untuk perayaan tersebut dan ini salah satu contoh yang bisa kita lihat misalnya pada perayaan jumat agung di perayaan jumat agung itu kita ketahui semua saudara-saudari bahwa disana tidak ada perayaan ekaristi kalau tidak ada perayaan ekaristi maka tidak ada dilakukan disana konsekrasi lalu pada jumat agung kita juga menyambut komuni pertanyaannya komuni itu dari mana tentunya sudah dikonsekrir dalam perayaan sebelumnya lalu ketika jumat agung kita ketahui dengan jelas bahwa host yang kita sambut itu dikonsekrir pada perayaan kamis putih nah jadi secara umum mau dikatakan saudara-saudari untuk kegunaan pastoral ini bahwa hosti itu bisa membantu untuk perayaan berikutnya mana tahu contoh hosti yang dikonsekrir tadi itu kurang maka hosti yang ada di dalam tabernakel bisa digunakan untuk dibagikan kepada umat yang hadir kemudian alasan yang keempat adalah alasan teologisnya saudara dan saudari kuterkansi dalam perayaan iman kita kita mengakui bahwa di dalam ekaristi kudus itu Yesus hadir Yesus sungguh-sungguh hadir jadi kita selaku umat beriman katolik yakin dan percaya bahwa di dalam ekaristi kudus itu Yesus hadir nah yang dimaksudkan dengan nilai teologisnya disini adalah bahwa dengan hos yang sudah dikonsekrir tadi yang disimpan di dalam tabernakel kita juga akan mengalami kehadiran Yesus jadi yang mau dikatakan disini bahwa kita bukan hanya mengalami kehadiran Yesus di dalam ekaristi kudus tapi bisa juga Yesus dialami kehadirannya melalui sakramen yang disimpan di dalam tabernakel tentunya hosti tadi saudara-saudari jadi hosti yang sisa atau hosti yang lebih tadi disimpan di dalam tabernakel dan disana kita mengalami kehadiran Yesus demikianlah saudara-saudariku terkasih sedikit ktkc tentang mengapa sisa hosti atau hosti yang lebih dalam perayaan itu disimpan di dalam tabernakel semoga bermanfaat bagi kita terima kasih Tuhan memberkati selamat menikmati